Wow, garing banget Kita coba yang ini 10.1 Hai teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini Dan kali ini Ada box yang lumayan gede guys Dan kali ini kita episode-nya Unboxing alat tempur baru Apa yang ada di box ini Ya, ini ada senar yang udah saya pasangin di raket-raket ini guys Senar favorit dari brand-nya Mizuno Kemudian ini yang pertama Ada raket yang ditaruh di tas blue-blunya Mizuno Yang diatasnya ada JPX Ya, otomatis raket ini serisnya JPX guys Dan kabarnya ini JPX terbaru Dengan warna baru Dengan spesifikasi yang agak berbeda dari JPX sebelumnya Dan kemudian ini yang kedua pun sama Kain blue-blunya sama-sama di warna navi Dan pun sama di seris JPX Coba kita buka satu persatu ya Yep, ternyata ini adalah JPX 10.1 guys Extreme power Kemudian di bagian sebaliknya ada beberapa teknologi dari raket ini Aero hexagram, v-frame concept, rapid response system, PBO fortified, high foam system, hot matte tech Ya, kita single-kan dulu Dan kemudian kita buka yang kedua guys Dan ini yang kedua guys JPX 10.3 Upgrade dari 10.1 Yang warna terbaru dan spek terbaru Karena beberapa waktu yang lalu kan kita udah nge-review ya Raket Mizuno JPX 10.3 Yang warna orange Dan ini yang terbaru adalah warna biru Yang di stikernya ada tulisan JPX 10.3 Feel the power Ya, ada perbedaan sedikit sih ya Kalau tadi ini extreme power Kalau ini feel the power Apa perbedaannya? Tulisannya Kenapa dibuat begini? Ya terserah-serah Mizuno sih Tapi kita bisa bilang ya Dengan kata-kata power Otomatis dua raket ini memang dibuat untuk main power Walaupun dengan speknya yang dibuat 4U Buat teman-teman yang biasa pakai 3U dan 2U Otomatis raket ini jadi raket speed sih ya Ini ya, perbedaan dari dua flyer ini Yang bagian depan Kemudian untuk yang di bagian belakangnya Agak berbeda sedikit Untuk yang JPX 10.3 Isinya itu Aero Hexagram Hexform System Rapid Response System Duplex Design Zeylon Reinforce Dan Ya, ada yang mirip-mirip sih ya Tapi kalau dilihat dari sini Sebetulnya Hanya berbeda-beda sedikit Tapi saya belum tahu juga sih Kalau kita lihat di raketnya ya Coba ya Apa perbedaan signifikan yang ada di dua raket ini? Karena kita ngerti Kemarin ini kan banyak banget yang request Banyak banget yang tanya ketika saya upload review Raket JPX 10.3 Bang, apa bedanya JPX 10.1 gitu kan? Dan saya coba lihat dulu Apa perbedaan signifikan yang dirasa Ataupun yang kelihatan banget Dari dua raket ini Mungkin kalau dari bentuk frame kepalanya Yang paling berbeda sih Memang di bagian atasnya ya guys ya Kalau yang 10.3 ini guys Itu kan mirip banget sama turbo charging ya Yang dia itu lancipnya ke bagian atasnya Berbeda halnya dengan Yang 10.1 ini Memang lancipnya lebih ke center ya Ketengah-tengah Yang mirip dengan teknologi SWORD Dan kemudian yang kedua itu bagian set sebelah sini guys Nah ini keduanya Jadi yang 10.3 itu dia agak cekung ke dalam Kalau ini sih masih standar mirip-mirip SWORD banget gitu Makanya kenapa JPX 10.1 ini kan memang konsep framenya kan V-frame ya Kalau ini tuh V-nya bukan V banget ya Tapi ada cekungannya Dan ini yang jadi pembeda ya Dari dua raket ini Perbedaan selanjutnya yang paling signifikan adalah Sub stiffness-nya Jadi kalau yang 10.3 itu stiff kaku 10.1 itu medium Jadi nggak terlalu kaku Coba sih kita bedakan seperti apa perbedaannya Ya ini malah kerasa JPX 10.3 yang terbaru Malah nggak kerasa kaku-kaku banget sih ya Kita coba bedakan yang dengan yang 10.1 Ya ini lebih kerasa lentur banget Tapi kayak nggak berbeda banget sih Hitungannya sih sebetulnya Kalau yang JPX 10.1 ini medium Yang JPX terbaru 10.3 warna biru ini Kerasa lebih kayak medium stiff aja Jadi kayak nggak ada beda Yang ini kekakuan 50% Kalau ini kekakuannya kayak 70%an lah Dan mungkin ini bisa jadi jawaban ya Ketika banyak kawan-kawan bilang JPX 10.3 yang warna oranye kemarin Yang beberapa waktu saya review Itu terlalu berat Terlalu head heavy Makanya dibuatkanlah raket ini Sebagai jawaban buat teman-teman Yang ngerasa JPX 10.3 yang lama Itu kerasa berat Coba sekarang kita ukur Spesifikasi raket ini ya guys ya Yang keduanya sebetulnya Sama-sama berat 4U Maksimal tensinya 30LBS Dan balance pointnya sama-sama head heavy sih nih Walaupun kata Mizuno sebetulnya Yang 10.3 terbaru warna biru ini Dibuat lebih tidak head heavy banget Kayak kemarin Tapi disini tulisannya masih head heavy sih Coba yuk kita ukur ulang Oke setelah tersetting ada senarnya guys Raket Mizuno JPX 10.3 ini beratnya di 90 gram Dan kemudian balance pointnya di 305 mm Ya masih berat kepalanya sih Ini masuk di raket yang lumayan Jadi raket power buat saya pribadi ya Dan kemudian coba kita ukur Untuk yang JPX 10.1 guys Ini lebih ringan 3 gram Ada di 87 gram Dan kemudian balance pointnya Coba kita lihat Ini lebih tinggi Balance pointnya di 308 mm Ya ini tersetting ya Setelah ada senarnya ya Kosongannya otomatis Ya kisaran 297-98 Pun sama dengan ini Bisa jadi sih Kisarannya di 295 ya Untuk kosongannya Tapi ya itu dengan BP tersetting Setelah terpasang senar segini Ya jadi raket yang lumayan berat sih Walaupun ini yang lebih santui ya Yang lebih worth it Untuk teman-teman pemula Teman-teman yang tenaganya Gak terlalu gede Tapi pengen ngerasain Seris raket terkerennya Mizuno Yaitu seris JPX 10.1 sebetulnya lebih worth it ya Karena dengan staff yang Lebih lentur Dia bakal lebih mudah dipakai Pemain amatir Yang memang wrist tangannya Power pergelangannya Gak terlalu kuat Kayak atlet-atlet dunia Kayak atlet-atlet yang terlatih Pun sebaliknya Dengan Mizuno JPX 10.3 Yang lebih kaku Otomatis Lebih cocok untuk teman-teman Pemain yang memang Power lengannya udah gede Walaupun sekali lagi Tergantung kebiasaan teman-teman Maka raket apa itu Paling berpengaruh Dan dua raket ini tuh Dengan teknologi frame raket Yang agak berbeda Bentuknya Dua raket ini udah dipasangin Dengan senar yang sama Tarikan yang sama 29 LBS Kita coba dengerin Hitting soundnya ya Seperti apa perbedaan Hitting sound dua raket ini Yang pertama Yang 10.3 dulu guys Kita coba dengarkan Hitting soundnya Wow Garing banget Kita coba yang ini 10.1 Ya nyaris sama 11.12 Bahkan 11.12 Bahkan 11 sama Kayaknya sih Hanya saja memang Yang JPX 10.3 Ini terasa lebih Panjang Inginya sedikit banget Dan ini keren banget sih Dengan teknologi Dua raket yang agak berbeda Tapi punya material yang sama Senarnya sama Dia punya hasil Suara yang nyaris sama Pun kayaknya tuh Harganya agak berbeda loh Kayaknya sih Dua raket ini memang Selisihnya kisaran 200 ribuan ya Jadi yang JPX 10.1 Ini lebih Murah sedikit Di kisaran 1.300.000 Dan yang JPX 10.3 Ini Kisarannya di 1.5 juta Ya memang Saya bisa bilang JPX 10.3 Ini menawarkan Konsep raket Terutama di frame Kepalanya Yang lebih Apa ya Keren ya Lebih kekinian banget ya Dengan karakter Swat Yang ada Lekukan asik Banget Keren banget Dibanding dengan 10.1 Ini yang kerasa Lebih biasa aja Bentuk framenya Jadi gak terlalu mewah Tapi dengan Spesifikasi Bawaan raket ini Materialnya sama Dipasangin senar Yang sama Dengan tarikan Yang sama Heating soundnya Pun sama Dan perbedaan Dari desainnya Pun sebetulnya Ya 11-12 aja sih Pun sama Kemampuannya Keduanya punya Hambatan angin Yang kecil Karena punya Model kepala Frame yang Sword Lancip Jadi buat temen-temen Yang tenaganya Gak terlalu gede sih JPX 10.1 Ini cukup Portit sih Tapi ya itu Perbedaannya dikit Tapi Nambah 200 Dengan frame kepala Yang lebih keren Kayak JPX 10.3 Ini sih Gak ada Salahnya Memang Ah Ya 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 Mizuno Mizuno Keren banget Dan wajar banget Kalau temen-temen Banyak yang nanyain Dua raket ini Dan katanya sih ini Raket terlarisnya Mizuno di harga segitu ya Di harga Di atas Di atas Satu juta Di bawah Dua juta Ini salah satu opsi Terbaik untuk temen-temen Yang suka main All round Power Smash-smash Di belakang Main di depan Juga oke Dan yang paling penting Enak di segala Pukulan sih Bisa jadi Tapi ya itu Kita kembalikan lagi Ke standar Power temen-temen Masing-masing Dan juga Raket apa Sebelumnya Yang temen-temen Pakai Tapi kesimpulannya Dengan Terverifikasi Dua raket ini Yang Perbedaannya Agak Sedikit berbeda Raket JPX 10.3 ini Punya berat Yang lebih berat 90 gram Tapi BP-nya Lebih ringan Di 305 mm Dibandingkan Dengan raket JPX 10.1 Yang beratnya Di 87 gram Tapi BP-nya Di 307-308 Otomatis Swing-nya Rasanya Feel Buat nepok-nepok Satel kok Saya rasa Bakal mirip-mirip Dan walaupun Ada catatan pentingnya Pasti setiap produksi Raket itu Ada plus minusnya Pun ada kabar Dari beberapa orang Katanya JPX sering patah Gampang patah Kalau kata Bang Novasi Mungkin Ketemu apesnya Karena raket-raket Dari brand lain juga Di harga yang 3 juta High end 2 juta ke atas Itu pun Ya Bisa Ya Kena Apesnya lah Patah Jadi Ya kita kembalikan lagi lah Ke teman-teman lah Seberapa cocok Seberapa yakin Teman-teman untuk Ngambil raket Di series Mizuno Tapi Yang saya tahu sih Memang Mizuno ini Terkenal banget Raket-raketnya Mudah diadaptasi Mudah digunakan Enak dipakai Banyak orang Apalagi desainnya ya Sudah juara banget Tapi ya itu Harganya 2 raket ini Bukan raket yang murah lagi Di atas 1 juta 1,3 dan 1,5 juta Kita kembalikan lagi Ke teman-teman Kalau punya Duit segitu Dan memang Nggak memaksakan diri Saya wajibkan Teman-teman Untuk jadikan 2 raket ini Sebagai alternatif ya Referensi yang Oke banget Tapi kalau teman-teman Nggak punya duit Yang cukup banyak Atau ya Nggak terlalu banyak Mungkin teman-teman Mending cari yang Di bawah inilah Karena saya pribadi sih Maka raket Rakyat di harga 1 juta ke atas Kalau buat main liar Itu susah banget Lebih banyak Mikir hati-hatinya Ketimbang main Secara all out Gitu ya Kalau teman-teman Gimana Oke Sampai di kesimpulan Akhir guys 2 raket Mizuno di series JPX ini Ya Juara lah Keren banget Di harga segitu Ini worth it banget Dan tentu saja Dengan spesifikasi Raketnya Kita bisa bilang Raket JPX 10.1 Ini lebih Worth it Lebih padan Untuk teman-teman Yang powernya Gak terlalu besar Dan JPX 10.3 Ini buat teman-teman Yang powernya Lebih besar Karena Safraket yang 10.1 Ini medium Kalau yang 10.3 Ini stiff guys Untuk pilihan terbaiknya Kita balikin ke teman-teman Tapi kalau saya pribadi sih Desainnya suka Yang 10.3 Oke Sementara Segini dulu guys Pembahasan 2 raket Di series JPX Yang super keren Super Mengesankan banget Semoga informasikan Ini bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Terus berolahraga Salam tepok bulu Sehat selalu Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi